Intro Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia atau PATRI menyebarkan bantuan di Depok kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 dan PATRI bekerjasama oleh Kemensos. Pembagian bansos dilakukan dengan cara mendatangi rumah warga. Selain itu, warga juga dapat mengantri dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Sebelumnya, pengurus lingkungan juga telah melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak COVID-19 seperti lansia yang tinggal seorang diri dan warga yang terkena PHK di masa pandemi. Pembagian 2.000 paket sembako ini berlangsung di tiga titik lokasi yang berada di Kota Depok yakni di Kecamatan Cipayung Jaya, Kecamatan Cimanggis, dan Kecamatan Tapos. Warga berharap bantuan ini terus berjalan setiap bulannya. Lantaran di masa pandemi ini, mereka sangat merasakan sulitnya ekonomi dalam kehidupan sehari-hari dan kurangnya perhatian dari pemerintah Kota Depok. Di Patri ini kan organisasi perlindungan anak Transmigran dari kutub Indonesia. Jadi pusat di Jakarta, tapi di daerah ada. Nah, Transmigrasi ini kalau di daerah nggak ada masalah dengan COVID-19, karena mereka kan penyalahan. Tapi yang di Jabodetabek, ini mereka kan buruh tani nggak penyalahan. Pembangunan lagi untuk auton, yang tukang ojek juga nggak jalan. Sehingga di Pesu Patrik yang di Kalibrata, kerjasama dengan Kementerian Sosial, ingin menyalurkan bantuan ini di Jabodetabek. Dari Depok, Jawa Barat, Syifa dan Uria, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.